Hai kalian pasti punya pertanyaan tentang bumi tempat tinggal kita saat ini yuk kita bahas dan jauh bersama-sama melalui video animasi berikut ini jadi bumi kita terbentuk dari tiga komponen utama yaitu atmosfer litosfer dan juga hidrosfer lapisan atmosfer tersusun dari 78% gas nitrogen 21% oksigen dan sisanya gas karbon dioksida argon serta gas lainnya ada lima lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi yuk kita bahas satu persatu lapisan troposfer yang merupakan tempat sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi seperti kita saat ini sedangkan untuk tempat terbangnya pesawat komersil disebut dengan lapisan stratosfer selanjutnya ada mesosfer yang merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa lapisan ini terletak pada ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan laut ada pula lapisan termosfer sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik yang terakhir ada lapisan eksosfer yang merupakan tempat mengorbitnya satelit dan sebagai batas luar angkasa Oh iya kalian pasti juga pernah mendengar bahwa faktanya lapisan ozon telah semakin menipis dan memicu pemanasan global hal ini disebabkan meningkatnya karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor dan pabrik serta aktivitas pengundulan pohon padahal lapisan ozon memiliki fungsi penting yaitu melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari kalian tahu gak sih kalau pembentuk muka bumi terdiri dari batuan dan mineral yang disebut lapisan litosfer lapisan ini terdiri dari kerak bumi mantel dan inti bumi kalau kalian perhatikan bumi kita ini didominasi oleh warna biru yang menggambarkan perairan bumi diselimuti oleh air yang disebut dengan lapisan hidrosfer semoga bermanfaat Oh iya terima kasih buat kalian yang udah support channel ini dengan subscribe dan like nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru jangan lupa bagikan video-video ini ke teman-teman kalian dan follow Instagram studio.id serta dapatkan informasi dan konten edukasi lainnya selamat menikmati